Gunung Kidul juga memiliki tinggalan masa klasik periode Hindu-Buddha yang tersebar di berbagai tempat. Mungkin beberapa bahkan merupakan sisa bangunan candi. Hal itu tampak dari adanya gundukan tanah, sisa bangunan berupa balok batu, batu berpelipit, kemuncak candi, atau bahkan patung dewa. Salah satunya yang diketemukan di dusun butuh kelurahan pulutan kepanewonan Monosari. Sisa gundukan dan pebatuan dari batu putih tersebut memungkinkan adanya struktur bangunan di dalam tanah, walau mungkin tinggal fondasinya. Apalagi pernah diketemukan Arcaganisha ketika dilakukan ekskavasi tahun 2012. Candi apakah itu? Simak penuturan jumpel candi Bapak Sugi. Orang tanya, candi Jopatengar mana? Arahnya ke situ. Terus sekitar tahun 2012, itu sudah dieskavasi kerjasama sama Arkeologi M sama BPCBDI. Waktu itu lah, kebetulan saya ikut karena saya orang sini waktu itu. Itu ditemukan patung Arcaganisha. Di situ, di luas kemudian, karena candi itu lima setengah persagi. Terus sentral puncaknya, tengahnya itu ketiganya cuma sekitar satu setengah lah, satu setengah. Oh, enggak tinggi sekali ya? Enggak tinggi sekali itu saya bentuk gundukan seperti gundukan terus ke dalam. Jadi, yang pinggir itu rata tanah, samping-sampingnya itu rata tanah semaga duduk ke atas. Terus menurut cerita nenek moyang tadi yang Joko Tinggir, waktu ada ekskavasi itu tidak ditemukan adanya bukti peninggalan Joko Tinggir. Seperti disebutkan Bapak Sugi, ternyata tidak ada kaitan sama sekali dengan keberadaan Joko Tinggir. Namun, dipercaya atau tidak, di belakang kawasan yang kini disebut Candi Pulutan itu, terdapat Sungai Banyu Biru. Nama ini adalah nama tokoh salah seorang guru Jaka Tinggir yang sakti mandrakuna. Bahkan jembatan di depan kawasan tersebut yang sedikit melengkung, konon adalah lokasi berperangnya Jaka Tinggir dengan buaya. Dan akhirnya, para buaya yang dikalahkan menyanggah getek Joko Tinggir. Entah kebetulan atau tidak, dusun tersebut bernama Dusun Butoh. Dan di dusun tersebut ada makam Ki Butoh yang menjadi tempat ziarah masyarakat dari berbagai tempat. Dikisahkan Bapak Sugi, dulu tanah belukar milik Mbak Coyo itu memang berada di kawasan yang disebut Candi.